Rumah tangga Baim Wong diisukan goyah, Paula Verhoeven kini berhijab, nangis curhat Cynthia Ramlan. Rumah tangga digosipkan sedang tak baik-baik saja, Paula Verhoeven, istri Baim Wong memutuskan mantap berhijab. Meski hubungan rumah tangganya dengan Baim Wong tengah jadi perhatian, keputusan Paula Verhoeven berhijab berasal dari keinginan pribadi. Paula Verhoeven buka-bukahan mengenai keputusannya berhijab dalam sebuah video dengan Cynthia Ramlan. Pengakuan Paula Verhoeven tersebut terungkap dari video wawancaranya bersama Cynthia Ramlan, yang diunggah akun Instagram at Nabila Sial. Ternyata Paula Verhoeven telah berhijab dan menutup aurat sejak beberapa bulan terakhir. Dalam wawancaranya, Paula Verhoeven mengaku mantap menutup aurat karena takut mati. Paula Verhoeven sebenarnya sudah berniat untuk berhijab sejak 2019 silam. Namun hal tersebut baru terlaksana di tahun ini. Hidayah itu katanya harus dijemput, ucap Paula ketika ditanya alasannya mantap berhijab. Sebenarnya alasannya itu karena takut mati sih. Sesimpel itu, aku kepikiran pakai hijab udh dari 2019, dari hamil Kiano, imbuhnya. Aku nyesel sih kenapa enggak dari dulu aku belajar agama. Waktu kita tuh enggak banyak lo di sini, di dunia. Papar Paula sambil berkaca-kaca menahan tangis. Rumah tangga pasangan selebriti Baym Wong dan Paula Verhoeven belakangan diisukan sedang tak baik-baik saja. Isu itu mencuat karena orang tua Kiano dan Kenzo itu sudah jarang terlihat bersama. Bahkan baru-baru ini Paula Verhoeven tidak hadir di acara ulang tahun ayah Baym Wong. Ketidakhadiran ibu dua anak itu menjadi bahan perbincangan warganet. Sayangnya, Baym Wong enggan memberikan keterangan terkait ketidakhadiran Paula Verhoeven. Di tengah isu tak sedap itu, unggahan Baym Wong malah bikin warganet terkejut dan memperkuat dugaan tersebut. Baym terlihat menemui pengacara senior Hotma Sitompul. Hal itu terungkap lewat unggahan terbaru di Instagram, pada Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024, kemarin. Tidak hanya dengan Hotma Sitompul, Baym Wong juga nampak berpose bareng tim pengacara Hotma lainnya. Thank you, Om, tulis Baym Wong. Baym dan Hotma Sitompul tersenyum ke arah kamera sambil menunjukkan tanda jempol. Tidak ada penjelasan detail dari Baym Wong terkait maksud pertemuan dengan Hotma Sitompul. Minta didoakan, soal Paula tidak hadir di acara ulang tahun ayah Baym Wong. Ayah dua putra itu malah meminta awak media menanyakan langsung pada Paula Verhoeven. Tanya dialah, ujar Baym Wong ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Masa tanya saya, imbuhnya. Ketika ditanya soal hubungannya dengan Paula Verhoeven, Baym Wong tak menjawab secara tegas. Tak membenarkan ataupun membantah isu gonjang ganjing rumah tangganya, Baym Wong justru meminta doa. Insya Allah, baik, kata Baym Wong ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Lebih lanjut, Baym Wong meminta doa perihal hubungannya dengan Paula Verhoeven. Doain saja ya, tutupnya. Meski rumah tangganya diisukan sedang tidak baik-baik saja, namun para penggemar mendoakan agar hubungan keduanya tetap terjaga dan terhindar dari perceraian. Seperti diketahui, isu gonjang ganjing rumah tangga Baym Wong menjuat ketika sang artis sudah lama tak terlihat bersama Paula Verhoeven. Nah itulah tadi sekilas info rumah tangga Baym dan Paula. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.